Oke, kalau lari sendiri emang udah jadi bagian dari hidup ya, karena udah cukup lama menekuninya, mulai lari itu sejak tahun 2011. Jadi abis anakku lahir, aku sempat kena yang namanya baby blue syndrome waktu itu, jadi arahnya mau ke postpartum depression. Dan itu arah yang negatif, arah yang tidak diinginkan oleh semua orang. Jadi saat itu aku kayak butuh pertolongan gitu, butuh banget satu hal yang sifatnya me time, yang menjadi apa ya, kalau bisa dibilang pelarian sih pelarian ya saat itu, saat mulai. Jadi pelarian dari semua masalah yang ada, aduh apa yang bisa membuat aku jadi lebih happy. Nah ternyata saat pertama kali nyobain lari si Melanie tahun 2011, gak pernah lari sama sekali, gak tahu caranya lari, gak punya sepatu lari, Boroboro punya outfit lari, jatuh cinta seketika sama lari gitu, karena emang saat berlari tuh kita bisa punya satu perasaan.